mendokumentasikan perjalanan JBL jalur perlintasan langsung sebidang nomor 40 peta Surabaya Sidoarjo dari 2022 masih aktif mengamankan perjalanan kereta api sampai ditutup tahun 2024 terdiri dari tiga episode episode kedua di tahun 2023 JBL 40 mulai kena imbas pembangunan frontek Sidoarjo Surabaya dan pembangunan play over Aloha masih aktif menjalankan mengamankan perjalanan kereta api meski dalam raya Juanda Surabaya sudah ditutup total di episode ketiga di tahun 2024 kita melihat JBL 40 sudah tidak diaktifkan sudah tidak ada penjaga dan tanda pelang JBL 40 telah dilepas pembangunan play over tidak terlepas dari upaya untuk meniadakan kemacetan mungkin orang awam mengatakan tingkat kemacetan berdasarkan bahasa sehari-hari mungkin macet parah atau terkunci dan tidak bisa bergerak sama sekali namun secara teknis akademis tingkat kemacetan dibagi menjadi 6 kelompok mulai tingkat A tingkat B tingkat C tingkat D tingkat E dan tingkat F untuk tingkat A dalam kelompok kemacetan sangat rendah itu kondisinya adalah harus bebas dengan kecepatan tinggi pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan untuk tingkat B karakteristiknya harus lalu lintas stabil tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas terima kasih 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 Hai pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan sedangkan kategori C dengan karakteristik harus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan pengemudi mulai dibatasi dalam memilih kecepatan kategori B dan kategori C ini masuk dalam kelopok kemacetan rendah sedangkan kemacetan tipe D yaitu karakteristiknya arus lalu lintas mendekati tidak stabil kecepatan masih dikendalikan kapasitas jalan dibanding volume lalu lintas atau volume lalu lintas dibanding kapasitas jalan masih ditolerir untuk kategori E volume lalu lintas mendekati berada pada kapasitas arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti untuk kategori D dan E ini masuk kelompok kemacetan sedang untuk kategori E karakteristiknya arus yang dipaksakan atau macet kecepatan rendah volume di bawah kapasitas antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar kelompok ini atau kondisi F ini dimasukkan dalam kelompok kemacetan tinggi secara umum variable penghitungan penyebab terjadinya kemacetan yaitu kapasitas jalan dan volume lalu lintas